Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Paling tiga, ratusan juta. Halo? Iya, iya, iya. Halo? Bener, Pak. Aku tak percaya kalau tidak dibuktikan sendiri. Nih, aku ambil tiga. Tolong kau bikin jadi lima. Ya? Nih, jangan. Nih, jangan. Aduh, Karla kapan ya pulangnya? Aku jadi sedih deh, Dot. Padahal kan Karla anak-anak nyebelim di komplek ini. Iya, Dot juga kangen sama Karla. Kak Dindit sih, Karla kan makannya banyak. Waktu itu aja dia pernah ngabisin makanan kita. Kalau Karla diculik, makannya masih banyak nggak ya? Yaudah, Dot. Kita berdua aja. Mudah-mudahan orang yang nyulik Karla itu kerjaannya nggak jadi satpam. Iya, kalau nyuliknya satpam kenapa? Karla kan nggak suka makan sekong, Dot. Biasanya kan makanan satpam kayak bapak itu menu tamenya singkong. Ibu-ibu, bapak-bapak, lihat. Ini saya seribu, punya uang. Saya taruh di sini ya. Kita tutup. Tunggu sebentar. Sekarang kita lihat ya ibu-ibu, bapak-bapak. Iya. Saya buka. Jadi berapa duitnya? Tiga ribu. Hebat bener ya. Waduh, duit seribu bisa jadi tiga ribu. Padahal gue lagi kata mimpin. Ini mah belum jadi apa-apa nih. Kalau ibu mau kaya dan punya duit miliaran, kasih duit ke saya yang lebih banyak. Aduh. Akhirnya ada jalan keluar juga buat nebus Karla. Yuk, lu kasihin aja semua duit lu yuk. Selain buat nebus Karla, buat beli make up gue. Eh, itu gimana sih ah? Anak lagi diculik juga, masih dimikirin make up. Eh, kalau make up lu abis no, pake make up gue no di dapur. Hah? Dari panci-panci gosong tuh, hitam-hitam. Mau lu? Jadi kesel gua ah. Aku gak nyangka ya. Ternyata Bu Arte ini selama ini gak pernah beli make up tuh. Itu panci-panci gosong gitu Bu. Eh, kita ini dalam keadaan UGD. Kenapa pake mikirin check up? Eh, maksudnya make up. Eh, kita ini kudunya berpikir. Gimana caranya kita bisa ngedapetin duit banyak buat nebus si Karla? Iya. Kalau untuk yang satu ini sih, Ambo ikutan. Biar duit Ambo beranak pinak. Wah, giliran ada untungnya aja. Paling duluan. Ya udah, udah, udah. Kalau pengen cepetan dapet duit banyak, Sekarang duitnya serain aja sama orang pintar nol. Iya bener ya Bu-Ibu. Bener kata Pak Arte. Kalau mau duit banyak, selain ke saya. Kebetulan saya gak bisa lama-lama disini, Karena ada meeting yang penting sekali. Wah. Oh gitu. Oh yaudah ini. Eh, nih. Tak. Kasih, kasih. Cepet, cepet. Jangan banyak, Pak. Tidak. 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 Berapa dihitung dong? Tidak tahu yang terjadi berapa tuh. Cepet kali ini. Ini nenggu si Karla. Mas Tengah ya itu ya. Bang, bang, bang. Sene bang. Jual ikita rambut ke gak? Oh ya. Yang ini mbak. Ini dia yang dilecari nih. Maaf mbak. Anak yang diculik itu sudah ditemukan belum? Loh kok abang tau? Ya tau lah. Orang kita kan minta uang tebusan 100 juta mbak. Tapi kayaknya bapak sama ibu anak itu gak punya duit. Alias keren mbak. Jadi abang nyulik Karla ya. Tuh kan tadi abang bilang abang minta uang tebusan ya. Bukan begitu maksud saya mbak. Saya orangnya suka ceplos-ceplos kalo ngomong. Lagian masa sih orang penjual mainan kayak saya. Dari penculik. Apakah tambang saya ada tambang kriminal mbak? Tambang kriminal sih kagak ada bang. Tapi kalo tambang copet sih banget. Ini bang, berapa ya? Ini pas mbak. Candel loh, tak marah lagi. Karla. Mami janji. Mami gak akan marahin Karla lagi. Asalkan Karla pulang sayang. Mami kangen banget sama Karla. Gak begini baru nyesel. Makanya punya anak itu disayang-sayang. Ditimang-timang. Jangan dimarahin terus. Diam lu, Mario! Ah! Mereka liat! Aku lagi sedih! Tuh kan? Dikasih tau sama suami kayak begitu tuh. Nanti kalo aku yang hilang kamu lebih nyesel daripada yang ini. Tahu enggak? Hah? Perhutung makanya mas suami. Eh, sok tau lu ah! Tau, sok tau. Halo? Ya pak? Ya? Oh! Oh! Oh tebusannya turunin pak. Berapa pak? Oh! Sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu. Iya, iya pak. Iya pak. Oh! Oh iya, iya, iya. Nanti sore uangnya saya kasih pak. Iya, iya. Iya, iya. Pak. Iya, iya. Tolong dijaga anak saya pak ya. Terutama makannya pak dia pak. Iya. Sotomi sukanya. Iya. Oh, iya, iya pak. Iya maaf, maaf. Oh. Iya nanti sore saya kasih pak. Sama penjual mainan ya pak. Oh iya. Iya, iya, iya. Makasih ya pak ya. Iya. Oh iya. Oh iya. Oke nanti sore saya sekarang pulang. Oh iya. Apa-apaan itu lah. Nanti sore saya sekarang pulang. Terus tebusan yang ratusan juta itu tidak jadi. Cuma kita disuruh tebus 999 ribu rupiah. Dan. Ah. Enggak jalan sampai segala pulang. Eh. Bener bener. Bener bener. Hahaha. Hahaha. Ngomong dong. Hahaha. 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 Terima kasih. Ya Allah. Aduh. Udah siang begini belum dateng juga ya. Gimana kalau si penculik itu nelpon lagi. Ah. Bisa ruwet ini. Dang. Kenapa sih lo. Kayak cacing kepanasan. Mondar mandir kalau karuan begitu. Hahaha. Saya lagi nunggu. Si orang yang ngegandain duit itu bu RT. Kok belum dateng juga ya. Aduh. Dang. Gimana kalau dia kagak dateng. Dang. Dia nipu kita. Wah. Bisa ambra sih duit gua. Dang. Mana. Nah. Tenang bu RT. Sekarang bu RT duduk manis aja di rumah. Ntar kalau orangnya dateng saya kabarin. Wah. Yaudah kalau gitu gue pulang dulu. Ongkos nunggunya bu RT. Saya nunggu banyak objekan. Saya bela-belain nunggu disini demi bu RT. Alah elu dang. Pake alesan ada objekan lain segala. Bilang aja kalau mau minta duit. Nih. Eh. Dasar mata duitan lu. Bu RT. Ada kabar baik soal Carla. Tuh. Kabar baik apaan? Hah? Si Carla udah pulang. Si Carla itu mau dipulangin sama penculiknya sore ini. Oh. Dan tebusan yang dia pinta 100 juta itu udah jadi. Oh. Tapi berubah menjadi 999 ribu rupiah. Berarti penculiknya pelit ya. Coba mas Karil itu. Kan dari 1 juta. Berarti akan kurang 1.000 rupiah tuh. Iya. Oh. Jangan-jangan penculiknya. Iya. Saudaranya Bukes Wita ya. Eh. Yuk. Jadi sekarang lu udah punya duit 1 juta ya. Buat debu si Carla ntar sore. Justru itu saya mau pinjem sama Pak RT. Yaelah yuk. Lu tau sendiri kan. Duit gua udah abis. Lu des. Buat digandain tuh. Bu sama temennya si Dadang. Sama. Ambo juga indah ada uang di dompet Ambo. Terus. Jadi Dada yang punya uang nih. Mana ada. Kalau begini caranya saya jadi bener-bener khawatir. Jangan-jangan bener orang itu nipu. Ah gak mungkin. Tampangnya gak ada tampang penipu. Kata pepatah. Orang sabar pasti disayang Tuhan. Saya nunggu aja. Daripada nanti uangnya lu des duluan di samber bapak-bapak komplek. Yah. Sekarang semua emang lagi kagak pada punya duit gede. Tapi apa boleh buat. Kita harus menghadapi penculik itu. Bukan apa-apa. Ini soal mati hidupnya si Karla. Ambo aduh ide. Bagaimana kalau Ambo sama Bang Tigor yang menghadapi penculik itu? Aku setuju. Wah Karyo. Kau yang punya anak kenapa aku jadi korban? Hah? Apa kata dunia nanti? Ya Pak RT. Bang Tigor mana lagi gak enak badan. Ya. Gak tuh ingut sangat. Terus ya. 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 Wiles. Strip yang paling pintar juga kok. Terus jadi siapa dong yang mau ngadapi penculik? Oh, Pak RT, kamu baru ingat Bagaimana kalau Mang Dadang? Setuju Setuju Yaudah, kalau gitu, secepatnya Lu susulin si Dadang Dia emang paling cocok Buat dijadiin tumbang Nangis lagi, sabar Ah, kebetulan lo, Dang Siap, Pak RT Ada yang bisa saya bantu? Begini, Dang Sore ini, penculiknya si Carla mau datang ke sini Mau minta duit tebusan Tapi kita semua lagi kagak punya duit Terus, bapak-bapak sama ibu-ibu Mau pinjam duit sama saya? Silih, Pak miskin Ah, nggak bisa, Pak RT Masa saya yang harus jadi korban Ini masalah hidup dan mati, Pak RT Nggak mau, ah, saya nggak mau Ambilin dong, ambil dong Nah, dah, dah Dulu kan, nah Saya hitung dulu ya Iya, iya Tapi kalau cuma cukup buat kepuskesmas Saya nggak mau Ini masalah hidup dan mati Biar ntar istri-istri lu sama anak-anak lu kita yang tanggung, ya gimana ya? Iya, iya, iya Ya udah Kalau begitu Tapi tambahin dulu uangnya Cuma segini Ah, mang dadang ini bagaimana? Ah, Ambo sudah menunggu lama di sini Orangnya belum datang juga Ambo jadi khawatir kalau uang Ambo hilang begitu saja Ah, astagfirullah Jangan itu nilus pengganda uang yang datang, kau macam penjaga begitu Jangan, Pak Ambo masih mau hidup, Pak Tolong jangan bunuh Ambo, Pak Ambo, ujul Karla, ya Tolong jangan bunuh Ambo, Pak Ambo Pak, jajajah Kenapa dia bawa karun, ya? Aduh, Pak RT Sekarang kan lagi musim multilasi Saya takut kalau-kalau sekarang lagi multilasi, aduh gimana Pak RT Tenang, tenang Kita pasti mendapatkan Karla hidup-hidup Tenang, Yoke Tapi, Pak RT Lihat, disana juga udah Faisal, udah tergeletak Eh, udah, udah, gimana? Kalau kita tegrep dari belakang Sementara dia lagi ngeliatin Si Faisal yang lagi tergeletak, gimana? Oh, aku setujuin idinya Pak RT Tapi, Faisal yang jalan duluan Aku tua sih, ah Pelu dong, Yoke Lu kan papanya sih Kak RT, aku yang di depan Ah, Bang Dedang Bang Dedang Bang Dedang dong yang duluan tegrep dia Tegrep dia dari belakang, Bang Dedang udah dapet duitnya tadi Ya udah, saya duluan ya Tapi, kalau udah di tengah Saya ke belakang Bapak-bapak jangan ngikutin saya ya Bapak-bapak 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 Tidak nilai Tidak 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 Pak RT, yang paling depan itu kan saya. Berarti saya yang nangkep dia. Saya ini keturunan gatuk kaca, Pak RT. Penculik kaya binya si kecil. Gatuk-gatuk apaan ya, gila-gila. Tuh, gue. Gue tau aku kok yang naklukin. Jangan-jangan, kalau dimasukin ke dalam karung. Gue takut kalau dimutilasi. Ambil, ambil, ambil. Loh, jagung, Be? Cuma jagung? He, Kak Rio, semua orang juga tau kalau itu jagung. Aduh, kalau ada jagung sama Thales, ini pasti Mang Jajang ini. Saudara saya. Astaghfirullah, Mang Jajang. Aduh, ini Mang Jajang, saudara saya ini. Sampainya mumpul lebih kenceng pakai tongkat kok. Itu lah mumpul kenceng-kenceng. He, Kak. He, Kak. He, Kak. Wah, penjeluk itu bilang saya harus ngasih duit sama tukang mainan. Apa yang itu tukang mainannya ya? Waduh, gawat. Aduh, saya masih baru-baru lapor ini. Aduh, lapor keluarga. Loh. Loh. Itu kan pedagang mainan yang disuruh penculik ngambil uang tebusan. Wah. Awas ya. Kali ini gak bakalan lolos. Dadang pasti bisa nangkep si penculik itu. Tau dia. Genang kok alleen survive. Commay Bueno, sudah ini. Ha, ha, ha. Dah, dah. gue gue aplikasi karla karla maafin mami ya sar.'t karla ampin mami sayang karla pulang karla juga harus minta maaf tadinya karla udah bikin mami sedih Dan Karla juga udah bikin temannya repot, maafin Karla ya! Ya! Tante, selama ini Karla nginep di rumah aku. Kata Karla, aku gak boleh bilang sama Tante. Maafin aku juga ya Tante. Gak apa-apa, makasih ya udah nemenin Karla. Eh, tapi lain kali kamu gak boleh kayak gitu. Kamu mesti bilang sama orang tuanya. Selain nanti kan orang tuanya khawatir. Eh! Kenapa lu nangis? Eh, lu tuh yang udah bikin susah kita-kita, tau gak lu? Bukan maksud saya, Pak RT. Bukan maksud saya buat ngerepotin bapak-bapak semua, Pak RT. Saya cuma kepepet yang punya uang, Pak RT. Tolong, Pak RT, jangan laporin saya ke polisi, Pak RT. Ya, kali ini lu gua kagak laporin. Tapi lain kali, lu jangan coba-coba lu ya. Ini bisa jadi pala petaka buat lu, tau gak lu? Lu udah nyusain sama semua orang yang ada di sini. Eh! Bisa-bisa lu masuk penjara lu! Itu gak bisa ya, PT. Eh! 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 Maaf nih, Pak ya. Perasaan saya tidak melaporkan penculikan karna kepada polisi. Eh, maaf bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya kesini mencari beberapa orang korban penipuan untuk dijadikan saksi. Eh, emangnya siapa yang nipu, Pak? Eh, Pak, kalo si Dadang ini nipu, itu mah udah keseringan. Jadi dia kalo mau ditangkep di penjara nih, udah kagak kehitung lagi deh. Berapa tahun dia kodungu nekep di penjara? Eh, jangan gitu dong. Ini kan polisi beneran. Yang kami cari adalah ini. Dia mengaku bisa menggandakan uang. Hei, Dadang! Kembali! Hei! 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 Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.